Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pioner semua dimanapun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga teman-teman pioner hari ini tetap semangat ya oke di sini di beranda pi network ada update-an dari core team seputar KYC pi network ya teman-teman ya dan di sini teman-teman bisa lihat langsung aja di redmore kalian bisa langsung baca-baca sendiri ya di blognya pi network informasinya apa saja ya kalian baca aja ya teman-teman ya di sini tampaknya core team akan segera mempercepat KYC para pioner ya teman-teman ya karena memburu target di tahun 2024 ini agar segera open mynet Oke kita langsung aja update ya teman-teman ya Nah di sini kejar open mynet pi network buka blokir aplikasi yang terjebak proses KYC jika teman-teman memperhatikan di blognya pi network atau di redmore ini disitu core team menerangkan membuka blokir atau mempercepat KYC para pioner ya Oke kita langsung aja ya teman-teman core team pi network membuka blokir aplikasi pioner yang terjebak dalam proses KYC tepat di hari Jumat kemarin ya teman-teman ya di tanggal 19 hal ini dilakukan untuk mendukung komunitas pi network mencapai tujuan KYC agar bersiap menghadapi open mynet yang dijadwalkan tahun 2024 dalam blog resminya core team mengatakan bahwa salah satu kendala utama dalam proses KYC adalah permohonan yang hilang atau informasi yang dimasukkan salah nah ini ya teman-teman ya jadi kendalanya teman-teman pioner ini banyak KYC nya yang tertunda atau yang terpending permasalahannya adalah permohonannya yang hilang kemudian informasi yang dimasukkan salah bisa jadi nama ya teman-teman ya dan informasi-informasi lainnya meskipun terkadang tampak kecil namun masalah ini memperlambat efisiensi pemrosesan secara signifikan status hilang dapat disebabkan oleh berbagai sebab seperti tata letak dan desain dokumen tanda pengenal yang sangat beragam nah ini ya teman-teman ya jadi diusahakan ketika teman-teman memfoto identitas KTP KYC KTP paspor atau SIM nah ini diusahakan pencerahannya yang sesuai ya teman-teman ya kemudian letak letak KTP ketika memfotonya harus disesuaikan agar bisa terdeteksi oleh sistem data yang tersebar di sisi depan dan belakang tanda pengenal gambar tanda pengenal yang tidak jelas kesalahan manusia dalam pengisian formulir aplikasi dan lain-lain nah ini ya teman-teman ya data atau foto KTP depan dan belakang ini kadang tidak sesuai kemudian ketika mengisi formulir nah ini terkadang teman-teman pioner banyak yang tidak teliti ya kesalahan kecil seperti detail yang dihilangkan atau ketidakcocokan data menyebabkan penundaan verifikasi dan menciptakan kemacetan sistem dalam KYC untuk memverifikasi pioner dengan cepat dan aman Korti memerlukan semua dokumentasi KYC yang akurat tidak mendapatkan KYC karena masalah kecil ini membuat frustasi dan kami melakukan segala yang kami bisa untuk menyelesaikan masalah ini baik secara individu maupun dalam skala besar sebagai solusi cara paling efisien untuk meningkatkan sistem KYC adalah dengan menerapkan perubahan baru yang meningkatkan proses tersebut dalam aplikasi PKYC Korti meminta pioner untuk membantu memberikan entry data yang akurat nah ketika teman-teman mengirimkan formulir atau menulis ya disitu tanggal jangan sampai salah ya kemudian alamat dan data-data lainnya diusahakan jangan sampai terslip ya walaupun hanya satu huruf tetapi kami juga berupaya membantu dengan perbaikan manual desain sistem yang lebih intuitif serta algoritme dan desain yang lebih baik untuk mengekstrak data yang benar saat kami bekerja untuk menyederhanakan proses KYC dan menerima pelamar baru menanggapi tantangan spesifik berupa data yang hilang dan tidak cocok dalam permohonan KYC Kortim telah menerapkan dan merilis serangkaian tindakan komprehensif masing-masing dirancang untuk mengatasi permasalahan spesifik dan pada akhirnya mengurangi kasus-kasus yang disebabkan oleh penyebab ini dalam proses KYC secara signifikan sebelumnya Kortim telah mengumumkan agenda atau jadwal Open MyNet tahun 2024 ini dalam pengumuman rencana Open MyNet P-Kortim menyampaikan tiga syarat pentingnya terutama pencapaian dalam kondisi 1-2 termasuk KYC yang bergantung pada upaya desentralisasi dari pioner pengembang komunitas dan Kortim pencapaian KYC sangat penting bagi keberhasilan Open MyNet dan ekosistem yang sejalan dengan visi Pai untuk membangun ekosistem peer-to-peer paling inklusif di dunia dan pengalaman online autentik yang didorong oleh Pai oke kita coba telusuri di blognya Pai Network ya teman-teman ya disini kita langsung klik aja write more nah disini kita coba lihat ada keterangan mengidentifikasi dan mengatasi masalah salah satu kendala utama dalam proses KYC kami adalah permohonan yang hilang atau salah memasukkan informasi untuk memverifikasi data dengan cepat dan aman kami memerlukan semua dokumentasi KYC Anda yang akurat tidak mendapatkan KYC karena masalah kecil ini bisa membuat frustasi dan kami melakukan segala yang kami bisa untuk menyelesaikan masalah ini baik secara individu maupun dalam skala besar pada akhirnya cara paling efisien untuk meningkatkan sistem KYC kami adalah dengan menerapkan perubahan baru yang meningkatkan proses tersebut dalam aplikasi IP KYC kami meminta Anda untuk membantu memberikan entry data yang akurat tetapi kami juga berupaya membantu dengan perbaikan manual desain sistem yang intuitif serta algoritma dan desain yang lebih baik untuk mengekstrak data yang benar saat kami bekerja untuk menyederhanakan proses KYC kemudian disini ada solusi dan efektivitas terkini menanggapi tantangan spesifik berupa data yang hilang dan tidak cocok dalam permohonan KYC kami telah menerapkan dan merilis serangkaian tindakan komprehensif yang masing-masing dirancang untuk menargetkan permasalahan spesifik yang pada akhirnya mengurangi kasus-kasus yang disebabkan oleh penyebab di dalam proses KYC secara signifikan nah disini ada beberapa langkah yang diambil oleh core team ya teman-teman disini yang pertama adalah pemrosesan ulang aplikasi KYC secara komprehensif sebelum November 2023 ada sekitar 1,5 juta aplikasi yang terhenti dalam proses KYC karena ada data yang hilang di aplikasinya oke disini ada informasi dari core team ya teman-teman sebelum di bulan November di tahun 2023 ini ada 1,5 juta aplikasi yang terhenti dalam proses KYC disini maksudnya ada sekitar 1,5 juta pioner yang KYC nya terkendala ya teman-teman ya kami meningkatkan kode untuk mengekstrak data dari document ID menerapkan perbaikan baru pada 1,5 juta kasus di bulan November kemudian membuka blokir sekitar 200 ribu permohonan untuk melanjutkan proses KYC dan menghasilkan 1,3 juta kasus tersisa yang mengalami masalah ini pada akhir tahun November 2023 kemudian disini ada lagi yang kedua algoritma yang ditingkatkan untuk menyelesaikan submasalah dalam analisis lebih lanjut pada aplikasi yang tersisa kami mengidentifikasi submasalah dan menerapkan iterasi kedua dari kode yang mengekstrak data yang diperlukan dari document ID pada pertengahan bulan Desember kami kembali melakukan upaya pemrosesan ulang yang komprehensif dengan meninjau kembali total 1,3 juta permohonan pemrosesan ulang komprehensif kedua ini memungkinkan sekitar 532 ribu aplikasi terlepas dan melanjutkan perjalanan KYC mereka dan secara signifikan mengurangi jumlah aplikasi yang diblokir karena data yang hilang dalam proses KYC kemudian disini ada peluang pengajuan ulang untuk perintis jadi teman-teman nanti bisa mengajukan proses KYC ulangnya dalam kasus lainnya yang mengalami masalah yang sama kami mengidentifikasi bahwa pengiriman ulang oleh perintis dapat membantu menyelesaikan masalahnya misalnya gambar dokumen yang tidak jelas tidak dapat diselesaikan hanya dengan perbaikan algoritmik cukup menggugah gambar lain yang jelas sudah cukup kesalahan manusia pada formulir lamaran disebabkan oleh pelamar sendiri pada saat penyerahan pertama sehingga kesalahan tersebut harus diperbaiki sendiri oleh karena itu kami mengizinkan sekitar 768 ribu pelamar yang tersisa yang diblokir oleh masalah ini untuk memiliki satu kesempatan lagi untuk mengirimkan kembali lamaran mereka langkah yang dilakukan pada akhir bulan Desember ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kesempatan kedua tetapi juga untuk mengedukasi pengguna akan pentingnya informasi yang jelas, akurat, dan lengk memungkinkan 123 ribu permohonan lainnya berhasil dibuka blokirnya dari masalah data yang hilang dalam proses KYC dan jumlah ini terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya permohon yang mengambil tindakan atas peluang pengajuan ulang tersebut kemudian disini juga tinjauan validator sebagai solusi nah disini teman-teman validator ini juga sangat membantu para teman-teman pioner yang KYC-nya bermasalah ya teman-teman ya jadi untuk para teman-teman validator segera dicek kembali KYC-nya dan kita bantu teman-teman pioner yang belum di validasi selamat menikmati